Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kalam Art Kaligrafi Channel yang membahas tentang pembuatan kaligrafi, pengecetan, dan lain-lain Kali ini kami akan menayangkan progres Pembuatan lukis kaligrafi di media pelapon kubah Di Masjid Nurul Iman, daerah Cikarang Utara, Jawa Barat Inilah proses hasil akhirnya Silahkan simak proses-proses pembuatannya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Lanjut, proses awal Kita pemasangan scaffolding dulu Jadi, kubah ini tadinya sudah ada lukis awannya Jadi, ingin dibuat lukis kaligrafi Tahap ini lanjut ke tahap pendasaran warna Jadi, kita dasar warna krim dulu Sebelum kita Lanjut ke proses pengukuran dan Pembuatan jari-jari Setelah pembuatan jari-jari Memang kita tidak tambah tayangkan Jadi, ini lanjut ke Pembuatan cetakan atau malan Jadi, ini untuk malan bawah Untuk bagian asmaul husna Dan Pembuatan cetakan ornamen Di bagian Pelapon kubahnya Jadi, untuk bagian ornamen-ornamennya Jadi, kali ini kita buat Desain atau buat ornamen Mengikuti Ornamen Kaligrafi Kubah Perujukannya sih Ornamen Madinah Ornamen kaligrafi Ya, yang memang Ornamen ini Sangat Sangat banyak yang Meminta Ingin dibuatkan Seperti ini Dicenderung Memang warnanya kalem Klasik Dan memang Indah dipandang mata Jadi, mohon maaf Kita untuk Bagian Ornamennya pun Untuk pengemalan atau cetakan ornamen Tidak sempat Menayangkan videonya Nah, ini tim sedang Proses Pembuatan Ornamen Membuatan bunga Sebagian sudah Selesai Untuk bagian Atas Dan nanti tinggal bagian bawah Untuk bagian Asmaulhusna Dan ring kubahnya Ring kubah Kita rencana Akan buat Ayat kursi Kaligrafi Ayat kursi Nah, ini proses Setelah Pengemalan Ornamen Nah, ini hasil Pengemalan Ornamen Setelah Pengemalan Ornamen Jadi, bagian Tengahnya Kita Blok Atau kita Kasih warna Menggunakan warna Hijau muda Setelah itu Baru Pengelisan Ornamen lagi Jadi, untuk yang bagian Yang tidak nyambung-nyambungnya Kita Buat Atau kita Tebalkan lagi Nah, ini proses Pendasaran warnanya Nah, ini yang saya maksud Jadi, setelah kita Mal Setelah kita cetak Di media Dinding kubah Lanjut Ke pendasaran Dan ini lanjut Ke proses Pengelisan Pengelisan Ornamen Nah, si Ornamen tersebut Kita Tebalkan Sesuai Keinginan Warna Nah, ini Menggunakan Warna Hijau Mohon maaf Saudara-saudara Ini agak terganggu Sama suara Ayam Karena Saya Mengedit Videonya Waktu pagi Ya Ya, lanjut Ini Tampak dari Bawah Dari lantai bawah Ketinggian Skapolding Mencapai 5 Skapolding Dengan Ketinggian Per-skapolding 2 meter Jadi Kisaran Dari lantai bawah Ke atas Sekitar 10 Sampai 11 Meter Dan inilah Proses Akhir Mohon maaf Videonya Agak Sedikit Kurang Lengkap Jadi Kami Menayangkan Hanya Sebagian Proses-proses Pengerjaannya Saja Dan inilah Hasil 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 Akhir Dari Pembuatan Lukis Kaligrafi Dengan Ornamen Hiasan Ornamen Kubah Madinah Dengan Sentuhan Warna-warna Hijau Coklat Orange Cream Buning Uning Jadi Untuk Bagian Atasnya Kita Menggunakan Hiasan Ornamen Motif Kubah Madinah Dengan Sentuhan Ornamen Geometri Dan isinya Ornamen Ornamen Batik Untuk Bagian Leher Atau Bagian Ring Kubah Kita Buat Dengan Kaligrafi Asmaul Husna Dan Untuk Ring Bawahnya Kita Tulis Dengan Ayat Kursi Atau Surat Al-Baqarah Ayat 255 Inilah Hasil Akhir Dari Proses Pembuatannya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Yang Membutuhkan Untuk Para Donator PKE Masjid Atau Yang Membutuhkan Jasa Kami Silahkan Hubungi Di Nomor Telepon Atau Nomor WhatsApp 0812 8594 8558 Atau Lebih Lengkapnya Ada Di Deskripsi Itu Tertera Alamat Kami Terus Sosial Media Kami Instagram Facebook Dan Lain-lain Mudah-mudahan Selalu Ada Manfaatnya Channel Kami Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Share Ke Sosial Media Dan Di Subscribe Kami Tutup Wabilahi Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sialis Sialis Terima kasih.